Halo, jumpa lagi di Enaknya Diobrolin bersama saya, Marissa Anita. Teman ngobrol kita kali ini adalah orang-orang yang berkipra di atas panggung dan juga di belakang panggung teater. Wah, inget gak sih terakhir kali nonton perjubahan teater? Udah lama banget, sebelum pandemi, kangen banget, ya kan? Banyak banget industri yang kena pandemi, termasuk industri yang bikin kita happy, seni dan hiburan. Meski begitu, semangat para seniman tuh gak pernah patah. Seperti kita semua, kita cari jalan untuk tetap bisa survive di tengah pandemi bikin sesuatu. Teater jadi berevolusi, aksi panggung yang tadinya di satu ruangan dengan penonton, sekarang muncul dalam ruang virtual di rumah masing-masing. Pertunjukan seni secara virtual di Indonesia? Kenapa tidak? Inilah yang dilakukan teman-teman Indonesia Kaya yang Juli ini mempersembahkan seni pertunjukan serial musikal Nurbaya yang terinspirasi dari novel Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, karya Marah Rusli. Untuk tahu lebih jauh, ada teman ngobrol kita hari ini, ada Mas Garin, ada Mbak Fenita, dan juga ada Billy. Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Selamat siang. Boleh saya sedikit perkenalkan peran mereka masing-masing, Mas Garin berperan sebagai eksekutif produser serial musikal Nurbaya. Mbak Fenita, Yosi Antini sebagai sutradara teater musikal Nurbaya. Dan juga Billy Gamalil disini adalah program manajer dari Indonesia Kaya. Nah, ini kan program ini tuh awalnya dari Mas Garin dan juga dari Mas Billy. Dari sekian banyak literatur klasik Indonesia, mengapa sekarang memilih Siti Nurbaya? Mas Garin? Ya, yang pertama saja kan, Siti Nurbaya dianggap sebagai apa yang disebut fenomena ya, sastra. Pada awal kebangkitan sastra yang sangat populer gitu, dengan cerita cinta segitiga yang pasti itu menjadi cerita klasik gitu. Sederhana, tapi juga kompleks, semua orang mengenal toko itu kan gitu. Dan kemudian novel ini dihidupkan di setiap generasi, misalnya generasi televisi. Saya ingat itu tahun 90-an. Sangat terkenal sekali, generasi film, ya kan? Dan kemudian sekarang ada generasi media baru, digital. Maka karya ini dihidupkan kembali untuk sebuah karya yang lewat online. Karena karya-karya yang klasik dan fenomenal dalam sastra, itu selalu mampu untuk dihidupkan kembali, direaktualisasi sesuai dengan semangat zaman. Nah, kita pilih Siti Nurbaya. Bagaimana dengan Mas Billy? Generasi yang sekarang lagi masih di bangku sekolah itu banyak yang bahkan belum mengenal Siti Nurbaya gitu. Ada yang mungkin hanya dengar terus, ya pokoknya kalau perjodohan itu Siti Nurbaya. Padahal sebenarnya kan cerita ini jauh dari itu gitu. Maksudnya bukan hanya sekedar itu aja gitu. Jadi banyak elemen yang bisa dikreativitaskan kembali, sesuai tadi kata Mas Garin bilang, bisa ditafsirkan sesuai dengan zamannya. Jadi langsung, yuk Mas, bikin gitu Siti Nurbaya-nya gitu. Iya, dan akhirnya Fenita juga terpilih sebagai sutradara. Bagaimana rasanya pada saat itu ketika proyek ini datang di pangkuan Fenita? Apa yang pada saat itu terpikirkan, yang dirasakan, ide-ide kreatif seperti apa yang muncul saat itu? Terutama sebagai seorang wanita tentu saja sangat bangga ya. Untuk bisa menjembatani antara pemikiran saya yang modern, dari novelnya yang tahun 20-an, dan juga adaptasi kami yang ada di tahun 60-70-an gitu. Jadi butuh banyak inspirasi dan bantuan dari Mas Garin juga. Kita bicara sekarang mengenai musika. Mas Garin sempat bercerita tadi bahwa sepanjang sejarah, Siti Nurbaya itu biasanya bentuknya adalah drama. Ini tampaknya baru pertama kali ya, dihadirkan dalam bentuk drama musikal. Kenapa memilih drama musikal, Mas? Ya sebetulnya kisah-kisah di Indonesia ya, apalagi Minang ya. Itu tradisi menari dan menyanyi. Itu sebagai bagian dari kebudayaan kita. Kalau nggak menari dan menyanyi, mau politikus, mau ahli hukum, mau apapun, pasti hidupnya akan capek kan gitu. Jadi kita memilih apa yang disebut dengan musikal ini, karena tiga aspek ini menjadi tumpuan, atau menjadi sebetulnya bagian dari nafas lah, khususnya orang Indonesia ya. Bercerita, menari, dan menyanyi tentang konflik cinta dan perempuan yang diperbutkan. Yang satu tua, yang satu muda, satu kaya, satu terpelajar. Sudah, itu jadi gosip bersama, kira-kira gitu. Gosip bersama. Bini mau menambahkan? Iya, dan terutama kayaknya kalau kita lihat sekarang, memang musikal itu jadi yang lebih menarik, lebih gampang menarik perhatian untuk generasi muda gitu. Karena kalau sekarang, apalagi kalau ngomongin musikal, pasti kan kiblatnya langsung ke Broadway New York gitu ya. Padahal sebenarnya Indonesia juga bisa loh, bikin dengan kualitas yang bisa disandingkan gitu. Asalkan ada beberapa tahapan-tahapan dan proses yang perlu dilakukan juga gitu. Iya, betul juga. Karena kita juga sempat ngobrol ya Mas Garin ya, maksudnya penting sekali bagi generasi muda itu untuk tahu sejarah sebelumnya dan sebelumnya dan belajar dari apa yang terjadi sebelumnya. Karena itu menguatkan sebuah generasi. Jadi yang dilakukan Anda-Anda semua ini, terima kasih banyak. Ini membantu gerakan seperti itu. Untuk menguatkan generasi muda kita secara karakter juga. Nah, tadi kan Mas Billy sempat cerita, ya kita mengikuti sebuah tahapan-tahapan dan proses-proses. Ini gimana ini? Di tengah pandemi, udah gitu nyari talenta-talenta baru, prosesnya seperti apa saat itu? Aku cuma bisa kebayang, ini ribetnya kayak gimana ini di tengah pandemi. Kita ngeliat fenomena juga di tengah pandemi ketika orang di rumah aja, justru malah banyak akhirnya channel-channel, platform-platform yang mereka bisa menunjukkan kreativitas mereka, karya mereka gitu kan. Kenapa enggak justru dimanfaatkan untuk jadi bentuk talent scouting atau pencarian bakat muda untuk mendukung serial musikal ini gitu. Jadi kita buka audisi online, sebelum dari mencari pemainnya, kita mencari penulis dulu. Jadi kita bikin dulu dengan program mencari penulis. Mereka kirim karya naskah dan lain-lain. Ada workshop juga bersama Mas Garin, bersama Bani Adinata gitu. Berangkat dari situ lanjut ke, kita sebut waktu itu programnya mencari city. Walaupun sebenarnya yang dicari bukan cuma city-nya aja. Terus juga menariknya bukan cuma dari Jakarta, ada yang dari Nusa Tenggara, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bandung gitu. Jadi dikumpulkan bahwa justru dengan kesempatan ini malah kita bisa melihat juga talenta-talenta yang di luar dari Jakarta atau di luar dari Pulau Jawa juga. Jadi Indonesia banget ya, enggak terlalu Jakarta sentris gitu. Ini kan ada tiga peran. Yang saya sudah lihat sih di sosial media itu ada tiga peran yang di kedepan. Mungkin Venita dan juga Mas Garin bisa bercerita tentang tiga peran ini. Kalau Anda lihat memang tiga karakter itu mengalami perubahan yang pertama paling besar adalah latar belakang, disesuaikan dengan zamannya kan. Misalkan si tokoh yang paling kontroversi, itu latar belakang pejabat. Ini Dato' Maringgi. Iya, Dato' Maringgi gitu kan. Suatu posisi yang berbeda dengan latar belakang di novelnya. Kemudian latar belakang si Samsul juga berbeda lagi. Samsul apa di konteks ini, Mas? Latar belakang tetap pendidikan. Tetap pendidikan sama gitu. Tetapi dengan latar yang berbeda, karena dia hidup tidak di wilayah Minang kan. Mereka sudah hidup di wilayah Jakarta. Kalau Siti Nurbaya? Kalau Siti Nurbaya tetap sebagai satu perempuan yang tinggal di Jakarta. Tidak tinggal di Minang. Oleh karena itu masalah adat tidak menjadi sesuatu yang luar biasa. Fanny mau menambahkan? Sebenarnya kami juga seiring berjalannya proses penulisan, kami juga menemukan yang namanya adat versus environment. Jadi sebenarnya yang misalkan kalau di adatnya Minang itu, wanita itu sosok yang harus direspek. Matrenial. Matrenial, iya. Tapi kenapa di cerita ini seorang wanita itu tertindas gitu. Jadi sebenarnya adatnya itu bukan begitu. Bukan salahnya adatnya. Tetapi karena sosial konstruk yang terjadi. Apalagi Meringgi untuk di cerita kita, karena batas usianya kan 35 tahun untuk audisi. Jadi lebih mudah Meringgi. Jadi kita panggilnya Tuan Meringgi. Oh, bukan datua ya? Bukan datua. Ini bukan tua-tua keladi. Ini muda-muda keladi. Betul. Menarik sekali loh ini. Terus ini kan prosesnya kira-kira dua bulanan ya. Dari awal latihan sampai akhirnya syuting. Selama seminggu kalau tidak salah ya syutingnya. Syutingnya seminggu. Itu bagaimana membuat semua itu berjalan lancar? Terutama di tengah pandemi. Pastikan menemukan beberapa kendala, tantangan. Seperti apa kendala dan tantangan itu, Billy? Kendalanya, jadi pengaturan jadwal, terus pengaturan jarak, pembagian ruangan, tes berkala, dan lain-lain. Bahkan sampai ketika proses syuting, mau tidak mau yang proses syutingnya selama seminggu, kita karantina mereka dalam waktu 11 hari di satu hotel. Kalau misalnya kita lihat ya, itu pertunjukan musikal di online itu kan di Indonesia masih sangat jarang. Bahkan ini yang saya tahu adalah yang pertama begitu. Nah, apakah kira-kira dunia pertunjukan Indonesia secara online ini bisa survive? Sebetulnya memang era ini memang era baru ya, interkonektivitas ya. Semua berpikir internetting, pikiran lewat internet kan. Dan Indonesia punya fasilitas teknologi itu yang juga cukup memadai untuk melakukan suatu komunikasi dengan publik. Bahkan sekarang meningkat hampir 70% orang Indonesia menggunakan internet kan. Oleh karena itu, di tengah pandemi, seluruh karya-karya untuk bisa survival memang justru harus memanfaatkan dunia yang menghidupi era ini, yaitu dunia media baru itu sendiri, platform baru itu. Nah, kalau di sehari-hari kita punya OTT, punya YouTube, dan sebagainya kan. Dan kalau ruang ini tidak dimanfaatkan, maka justru kita menggamburkan cara-cara komunikasi di tengah pandemi. Kami juga dari Indonesia kaya sih optimis bisa terus survive, walaupun sekarang ini kondisinya mesti divirtualkan gitu ya. Terlihat juga kalau dari sisi kita gitu ya, misalkan seperti di YouTube channel kita, di mana konten-konten pertunjukan virtual kita tampilkan, tayangkan, itu ada peningkatan jumlah penonton, peningkatan jumlah pengikut yang cukup drastis juga dari pre-pandemi. Terus juga ngobrol dengan beberapa seniman yang melakukan pertunjukan virtual juga begitu. Ternyata banyak dari sisi geografisnya, dari sisi sosial klasnya, itu ternyata banyak penonton baru yang sebelumnya belum terjangkau gitu. Iya, jadi sebetulnya sekarang malah pilihannya makin banyak tentunya. Bagi yang kangen ya silahkan, bisa nonton langsung, tapi bagi yang seperti tadi ada beberapa kendala begitu ya, tetap bisa menikmati karya seni ini. Tapi yang jelas, saya memang betul-betul sudah gak sabar untuk melihat 6 episode ini ya, Bilya, 6 episode. Nanti akan tayang tanggal? Kita jadwakan di awal Juli. Di bulan Juli ya? Di bulan Juli. Hopefully udah bisa langsung tanggal 1 Juli udah bisa tayang. Oke. Jadi kalau misalnya mau ngeliat, nontonnya itu nanti di Youtube, di klik aja. Iya, Indonesia Kaya ya. Betul. Nanti tolong di klik aja remindernya, jadi ketika itu muncul, kalian bisa langsung nonton. Satu kalimat dari masing-masing. Dari Bily, kemudian dari Mas Garin, dan kemudian dari Fanny, mengenai Siti Nurbaya ini. Apa kira-kira yang akan didapatkan audiens ketika menyaksikan musikal Nurbaya ini? Silahkan, Bily. Wow. Hal baru sih. Rasa baru. Rasa baru. Pertama, dari awal proses kreatifnya berlangsung, itu semua ini karya yang kolaborasi yang luar biasa. Berkolaborasi dengan Mas Garin, terus juga dari sisi Mas Garin, kita memilih sutradara, baik teater ataupun film dengan yang muda dan perempuan. Ada Venita dari teater, ada Naya Anindita di film, terus juga di OP-nya juga seorang perempuan. Eh siapa di OP-nya? Bella apa nggak Bella? Bisa. Ini udah bener-bener female gaze ini nanti. Ini memang Siti semua. Siti semua. Siti semua, betul. Semoga bisa diterima dengan hati senang gitu, dan bisa memuaskan penonton dalam 6 episode ini. Amin. Mas Garin? Ya, untuk penonton yang pembaca buku sastra, maka nonton alih wahana ke karya online ini, Anda justru mendapatkan banyak. Tiga, membandingkan dengan bukunya. Itu aja sudah menyenangkan sekali. Kemudian kedua, melihat adaptasi barunya. Kan gitu. Dan kemudian, mengimajinikan sendiri. Kalau aku yang bikin, saya akan seperti ini. Jadi, seluruh penonton itu, dengan alih wahana ke dunia baru dari sebuah sastra, selalu mendapat tiga itu. Jadi, tontonlah, karena Anda dapat bonus, setiga hal dalam pikiran Anda yang menyenangkan dengan tafsir baru dari Siti, dari pencipta-pencipta yang serba Siti. Mantap. Danita. Oh, udah. Penutup itu. Harus ada dong. Penutup dari Siti-nya juga gitu. Jadi, ini adalah curahan cinta, karya anak bangsa, yang tiga juga ya, aesthetically pleasing visual, musik yang sangat original, dan pasti nempel. Koreografi yang seru dan fun, semuanya bisa ditonton di rumah aja. Iya, namanya juga orang seni. Apapun kondisinya itu, kita harus selalu berevolusi, harus selalu cari jalan. Dan tampaknya, medium online atau virtual ini, menjadi salah satu masa depan, dari dunia seni di Indonesia juga. Termasuk tentunya, yang selama ini kita sudah tahu, yaitu offline. Oke, well, terima kasih banyak, semua narasumber yang sudah berbagi hari ini, sangat mencerahkan sekali. Saya Marisa Anita undur diri, sampai jumpa di Enaknya Diobrolin berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati